What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan gue thank you banget, gue really appreciate banget supportnya kalian semua Dan bagi kalian ingin join komunitas keren ini yaitu Time Out, geng Jangan lupa nih subscribe dulu Dan juga tekan dulu di tombol bellnya agar kalian mendapatkan notifikasi saat gue ngeluarkan video-video baru Karena di channel ini kita setiap harinya ngomongin basket nih Dari IBL hingga NBA, jadi jangan sampai ketinggalan Oke, Time Out, geng Episode Time Out hari ini seperti biasa kita akan mulai dari fantasy update terlebih dahulu Dan gue akan mulai dengan injury update Nah, hari ini Paul George ternyata tidak main nih Untuk Los Angeles Clippers dia tampaknya mengalami cedera ankle Gue belum tahu dia berapa lama, mungkin next game bisa main sih Besok mereka akan menghadapi Phoenix Suns Dan hari ini dengan absennya Paul George, sayangnya tim favorit gue kalah Dari si Anthony Spurs 3 poin saja Dan Kawhi tadi juga miss ya, game winning game time 3 poin Jadi gagal untuk masuk ke overtime Next, ada berita dari Dante Exum Ini sedih banget sih Dante Exum tuh baru aja menjadi bagian yang penting menurut gue Untuk defense Cleveland Cavaliers dan dia kembali cedera kemain saat lawan Orlando Magic Dia mengalami cedera untuk betisnya Sayang banget, ini kayaknya memang dia tuh sial terus ya Dimana dari jamannya dia di Utah Jazz tuh lagi bagus, bagus, bagus Tiba-tiba cedera lagi Tapi kita doakan aja, dia cepet sembuh dan bisa balik lagi ke lineupnya Cleveland Cavaliers Dan terakhir, ada berita dari KCP sedikit update aja Katanya Frank Vogels, sebenernya ankle-nya dia udah oke nih Tapi dia belum main juga tadi di pertandingan melawan Memphis Grizzlies Gue sih expect di next game-nya KCP akan main lagi nih untuk Lakers Oke, next, gue mau kasih sedikit tips nih untuk free agency pick up Bagi kalian yang timnya pengen rubah-rubah pemain dikit Nah, tim gue hari ini baru aja pick up Wayne Ellington Ini sedikit unik pilihan gue, tapi kalau gue liat ya Dia main mendapatkan menit lumayan banyak dari Dwayne Casey Yaitu 25 menit saat melawan Milwaukee Bucks Dan dia mencetak 13 poin dan juga 4 ribon Gue suka sih dengan Wayne Ellington nih dari jaman dulu Miami Heat Dia nembak sih, gak ragu-ragu Dia pasti akan tempak, jadi gue harap kan besok lawan Milwaukee Bucks Dia akan mendapatkan menit yang lumayan banyak lagi nih, sekitar 25 menit Next, Nicholas Batum Kalau kalian, di liga kalian Nicholas Batum masih free agent Ambil aja langsung Lumayan nih, season ini dia statsnya dan hari ini pun main mencetak 21 poin Dan juga 9 ribon walaupun ini gara-gara absennya Paul George Tapi kalau menurut gue dari kemain game-nya lawan Phoenix Suns pun Dia juga 3 poinnya udah lumayan So, kalau masih dia free agent, jangan lupa untuk pick up Nah, sekarang kita akan ngomongin duo Minnesota Teen Wolf Pemain muda, Juancho Hernan Gomez Ini, gue belum tau deh seberapa lama bisa bertahan nanti jadi starting line-up di Minnesota Timber Wolf Tapi dia hari ini mencetak 25 poin dan juga 8 ribon Kalau kalian lagi feeling gambling nih, pengen gambling Ambil aja menurut gue Siapa tau, beberapa game ke depan ini dia jadi starting line-up terus Dan 3 poinnya lumayan juga Dan dia hari ini mungkin ada motivasi juga ya Karena lawan mantan timnya, yaitu dan penangis Nah, wild card gue Gue suka banget sama pemain ini Menurut gue deh energetic dan hustle banget Dan gue harap kan ke depannya dia bisa bermain alongside dengan Carl Anthony Towns Dia adalah Jared Vanderbilt Nah, Jared ini hari ini mencetak 11 poin, 5 rebound, 3 steals, dan juga 2 block So, dia sih pasti available menurut gue di free agency Jadi, langsung buruan aja Menurut gue gak apa-apa nih, boleh invest lah Satu minggu sampai 2 minggu ke depan Kalau dia memang mainnya kurang oke, baru dibuang lagi ke free agency Oke, itu adalah free agency pickup dari gue Sekarang kita pindah ke stats of the night Stats pertama yang kita harus bahas adalah Nikola Jokis, 35 poin, 15 rebound, 6 assists Dan juga 3 steals Ini pertama kalinya Jokis kalau gak salah single digit assist dalam 7 pertandingan ya Kalau gak salah sekarang ini Denver Nuggets Jadi, itu adalah Nikola Jokis Sekarang kita pindah ke D'Angelo Russell yang mencetak 33 poin juga Dan juga 11 assist Lalu ada Patrick Mills, hari ini on fire banget dari benchnya San Antonio Spurs Dimana dia mencetak 27 poin dan juga 8x3 poin Ini kalau gak salah pertama kalinya pemain Spurs sejak Steven Jackson tahun 2002 Yang berhasil mencetak 8x3 poin dari benchnya San Antonio Spurs Lalu ada Kawhi, hari ini juga cukup oke dengan 30 poin Dia 13 dari 22 dan juga 10 assist Dan hari ini Kyle Yerfing nih kayaknya stage-nya kayaknya bagus nih Awal-awal gue lihat itu dia 8 dari 8 Tadi field goal-nya Dan dia selesai dengan 29 poin 12 dari 19 Field goal-nya 6 rebound dan juga 5 assist Kita tahu hari ini KD tidak bermain Absen Dan Kyrie step up Dan orang juga banyak banget yang hari ini memuji bahwa leadershipnya Kyrie Hari ini bagus banget untuk Brooklyn Nets Dan man of the night Dan yang kita akan bahas habis ini adalah Jared Allen The throw hari ini 19 poin, 18 rebound, dan 3 steals Dan juga 2 block 2 blocknya itu nge-block Rudy Gobert Dan inilah yang menurut gue jadi topik of the day Karena dia outplay Pemain yang baru saja mendapatkan gaji 200 juta US dollar Dan menurut gue hari ini Shaq bakal seneng banget sih Ngerti Rudy Gobert tiba-tiba abis sama Jared Allen Oke Hari ini dengan absennya KD Dan juga pertama kalinya Jared Allen masuk ke starting line-upnya Brooklyn Nets Dia benar-benar mengambil opportunity ini secara maksimal sih Dia menunjukkan bahwa dia adalah pemain center muda yang sangat berbakat Dan gue baru tahu kok ternyata dia adalah 22 tahun saja umurnya Gue kira udah lebih tua daripada itu Dan dia bilang sih memang sebelum pertanyaan ini Dia termotivasi banget untuk menunjukkan Kalau dia memang ada di levelnya seperti Rudy Gobert Dan gue baru lihat ternyata memang dia akan menjadi seorang restricted fee agent Saat season ini berakhir Jadi jelas dia akan sangat memotivasi untuk bisa perform Agar dia bisa men-secure backnya dia Ada satu tadi yang di Twitter lucu banget bilang Wah ini Rudy Gobert kan udah dibayar 200 juta dolar ya Dia pengen center-center yang lain juga dibayar Sehingga dia membiarkan nih Jared Allen mendapatkan performance seperti ini Dan Jared Allen menurut gue sih kedepannya Harus menjadi full time starting center sih Untuk timnya Steve Nash Dimana di Andre Jordan udah kurang banget ya menurut gue Permainannya awal season ini Dia tadi kurang-kurang juga main 4 menit langsung 4 foul juga So Jared Allen menurut gue sih Kalau dia pindah ke tim lain pun dia akan menjadi starting lineup sih Tapi kalau gue lihat ya Kalau dia bisa konsisten nih Jadi awal season ini reboundnya menurut gue luar biasa Bloknya juga bagus Jadi gue sih expect Steve Nash akan menaruh dia sebagai starting lineup For the rest of the season Kalau nggak sih gue nggak ngerti si Steve Nash mau ngapain Nah hari ini Rudy Gobert didang sekali sama Ntar kita akan lihat highlightsnya Didang sekali sama Jared Allen Diblok 2 kali dan dia hanya mencetak 10 poin dan field goalnya hanya 30% saja Jadi bener-bener menurut gue Rudy Gobert ini Membuat orang banyak mempertanyakan move-nya Yuta Just Menurut gue 200 juta sih masih oke Walaupun kegerian dikit Tapi kalau gue sih rasa ya Jared Allen nih Wah akan membuka buku ceknya New Jersey Night Karena kalau dengan performance seperti ini dan dia bisa konsisten ke depannya Akan banyak tim yang akan membayar dia Karena kita tahu center-center sekarang sudah susah ya cari pure center itu sudah susah Kebanyakan sekarang semua adalah stretch 5 Jadi ini adalah pemain-pemain yang langka Dan gue rasa Jared Allen sih pasti akan mendapatkan uang yang lumayan lah Off season kali ini nanti saat dia mencoba untuk memperpanjang kontraknya dia Nah itu untuk Jared Allen Nah sekarang gue ingin ngomongin tentang starting lineupnya Brooklyn Nets hari ini Kita tahu Kedy keluar ini membuka opportunity untuk beberapa pemain Dan juga ini chess move yang dilakukan oleh Steve Nets Apalagi kan kita tahu Brooklyn Nets baru aja kalah beberapa game terakhirnya mereka Jadi hari ini mereka insert yaitu Bruce Brown di starting lineupnya Nets Gue lumayan kaget Kalau nggak salah tadi gue belum cek banget Tapi kalau nggak salah tadi gue baca di Twitter itu adalah Jeff Green menjadi starter kingnya ya Kayaknya Joe Harris mulai dari benchnya Nets Dimana ini kayaknya kedepannya boleh diterapin sih Menurut gue Bruce Brown tadi itu memberikan energi di awal-awal Dimana di first half itu dia udah setengah jalan mau ke triple-double Jadi chess movenya Steve Nets hari ini terbayar lunas Dan hari ini pun off the bench Karis Lover mencetak 24 poin Nah gue mau memberikan kalian beberapa statsnya Brooklyn Nets hari ini Dimana mereka season high Season tying high Dimana gimana ngomongin ya Season high tying 30 asis Lalu juga benchnya mereka mencetak 62 poin Dan season high 66 poin inside the paint area Menurut gue itu luar biasa banget sih Untuk Brooklyn Nets Dan ini tadi sebelum pertandingan pun Katanya KD ngetek semua pemainnya Bilang next man up So Brooklyn Nets Di nggak ada KD hari ini berhasil mengalahkan Yuta Jess Itu menurut gue adalah lumayan mengaget kan Karena gue kira Yuta Jess bisa menang di pertandingan kali ini Tapi ternyata Yuta Jess dibantai habis Blowout 130 96 Oke next topiknya adalah LeBron James Ini kayak deja vu ya He stays clutch man Dimana dia coasting hari ini hanya Berapa ya 5 poin kayaknya di first half Lalu di bawah kedua deh 21 points Tapi jelas di quarter keempat lah Dia 10 poin 5 rebound 4 asis Dia 10 poinnya itu 4 dari 5 field goalnya And of course he ice the game again Dengan fade away jumpernya dia di depannya Dillon Brooks Dillon Brooks pelajarannya Tadi kok N1nya itu jangan teriak di depannya LeBron James Karena setelah itu LeBron udah activated his goat mode Jadi tadi kita tahu Si Dillon Brooks itu sempet N1 Tapi nge-fall bukan LeBron dia kayak nge-fall sih inget gue Tapi tiba-tiba Dillon Brooks tuh Wah langsung ekspresi gitu Dan LeBron langsung ngamuk sih seperti biasa Dan dia berhasil membawa Lakers menang 94-92 Atas Memphis Grizzlies Dan sebelum gue lupa LeBron pun tadi juga melakukan big block Di sisa 45 detik Tentu 48 detik terakhir Nge-block si Brandon Clark Itu juga seals the game for the Lakers Oke Lakers sekarang ini rekordnya 6 kali menang Dan 2 kali kalah Dan sekarang dia beruntun 4 kali menang On the road Dia back-to-back menang on San Antonio Spurs Dan juga sekarang back-to-back menang atas Memphis Grizzlies Dan menurut gue Itu sangat sulit sekali dilakukan Apalagi Hari ini mereka jauh sekali dari average pointnya mereka Kalau nggak salah mereka tuh Averagenya adalah 117 point per game Tapi karena hari ini mereka banyak turnovers Yaitu 17 kali turnovers Transisi offense-nya mereka juga hari ini nggak banyak Dan juga kemarin Dia tadi juga pun kebanyakan Settle for jump shot Itu kenapa menurut gue mereka hanya mencetak 94 point aja Dan tadi sebenernya Memphis juga Sempat berkali-kali unggul Tapi ternyata ya LeBron dan juga mental juaranya Dan juga AD Menurut gue AD Hari ini juga mainnya lumayan oke Dimana juga AD Hari ini selesai dengan 26 point 10 rebound 3 blocks Dan juga 3 steals Dan ada apa ya dengan Kyle Kuzma ya Kyle Kuzma season ini Ekspektasi orang-orang lumayan tinggi Diharapkan tuh bisa Jadi Sparks dari bench Walaupun hari ini Dia jadi starter Karena Casey Pick kembali nggak main Dia hari ini hanya 5 point saja Kyle Kuzma baru dapet 40 juta US dollar He gotta play better man Dia harus put up more points sih For the Los Angeles Lakers So Kita tunggu aja next game-nya Semoga Kuzma udah bisa bounce back Dan gue yakin pasti fantasy Ownernya Kuzma pada pusing nih Sekarang ini ya Oke Topik berikutnya adalah Nikola Jokic Apakah dia frontrunner untuk MVP? Menurut gue sih Dia frontrunner banget untuk MVP Walaupun memang Nuggets Season ini awal ini Masih sedikit struggling Mereka butuh Pile up more wins Agar Jokic nanti di akhir season ini Bisa punya kemenangan Bisa punya chance untuk menang MVP lebih tinggi lagi nantinya Nah Tapi early this season Menurut gue sih Jokic sih Mungkin adalah Pemain yang baik Terbaik mungkin sekarang ini Di NBA menurut gue Karena Dia 4 kali sudah triple-double Dan hari ini pun Dia gagal sih triple-double Tapi at least dia masih 35 point 15 rebound Dan 6 assist Seperti tadi gue bilang Dan Nuggets pun berhasil mengalahkan Minnesota Timor Wolf Dengan score 123-116 Nah Menurut kalian Apakah Jokic ini adalah Center terbaik Di NBA saat ini Masih banyak debat Antara Joel Embiid Dan juga Nicola Jokic Tapi kalau menurut gue sih He is the best man Dia sekarang ini pun Di NBA Big man center leading Assis per game 11,9 assist per game Bawahnya ada Russell Westbrook 11,8 So ini menurut gue adalah Statistik yang luar biasa Tadi passing Kalian lihat Tadi kalian akan lihat Halis di top list Dimana assist-assistnya dia tuh Kita enjoy banget Nonton dia tuh Sebagai big man tuh Dia paling skillful Gue enjoy banget Dari skills passingnya Nembak 3 pointnya Dia lambat-lambat gitu Tapi mematikan menurut gue So For me Jokic adalah center terbaik Di NBA saat ini Dan dia adalah Leading candidate Menurut gue Untuk memenangkan MVP award season Kali ini Oke Sekarang Baru nih kita masuk ke Top place Hari ini Dimana tadi gue seperti bilang Ada Jokic Yang melakukan Full court bounce pass Kepada J. Michael Green Ini langsung dislam dunk Dan menurut gue Jokic itu udah ngeliat Si J. Michael ini Lari Udah melewati Defendernya Sehingga tuh Dia berani melakukan Bounce pass tersebut Lalu ada Anthony Edwards Yang ngedang Di depannya Jokic Ini sampe dia Palanya nabrak ke papan Ini gila banget sih Menurut gue Lalu yang terakhir Berikutnya ada D. Anthony Melton Yang melakukan block Terlebih dahulu Lalu dia setelah itu Melakukan slam dunk juga Menurut gue D. Anthony Melton Desmond Bain ini Dan juga Gorgie Dieng Itu menurut gue Beberapa bagian penting Untuk benchnya Memphis Grizzlies Lalu next Kyrie Irving Behind the back pass Lalu didang langsung Sama Jared Allen Wah ini sih menurut gue Probably the best play Of the night Itu Jared Allen Bener-bener sih Hari ini gue Untungnya di salah satu Liga gue Gue punya dia sih Gue ownernya Jared Allen Untuk NBA Fantasy So I'm happy with that And prediksi Hari ini prediksinya 2-0 Memphis plus 9 Dan juga Minnesota Plus 12 Semuanya tembus Dan besok Ada 11 pertandingan Banyak sih besok sih I'm looking forward For tomorrow Besok kayaknya Gue akan mencoba Mengikuti momentumnya Washington Wizards Kita tau Washington Wizards Baru aja menang 2 pertandingan Dan mereka akan melawan Philadelphia 76ers Yang memiliki rekor terbaik juga Di NBA Hmm Kayaknya besok saatnya Philadelphia Agak struggling Mereka akan tetap menang Kayaknya Melawan Washington Tapi agak susah Paya besok menangnya Besok gue akan bilang Akan memilih Wizards plus 6,5 Lalu juga Atlanta nih Atlanta gugulnya Statistiknya Mereka Struggling juga Di home Mereka belum pernah Menang against the spread At home 0,3 Rekornya Jadi Besok mereka akan kedatangan Charlotte Hornets Charlotte Hornets ini Menurut gue juga Team Yang struggling Awal-awal season ini Belum banyak menang Jadi gue akan pilih Hawks Besok Minus 5,5 Dan yang terakhir Milwaukee Bucks Kayaknya akan agak berat Untuk cover Back to back Melawan Detroit Pistons Jadi akan memilih Detroit Pistons Plus 14 Jadi pilihan gue 3 Wizards Plus 6,5 Hawks Minus 5,5 Dan juga ada Pistons yang Plus 14 So Timeout geng Itu dulu Untuk episode Timeoutnya hari ini Thank you so much Yang sudah setiap hari Seperti gue bilang tadi Menonton Dan juga support Timeout I really appreciate it Dan gue tunggu Untuk komentar-komentar kalian Jadi jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace